Assalamualaikum sahabat channel Siaway. Bertemu kembali kita, semoga anda sehat dan dilimpahkan rezeki berlimpah bagi yang menonton video ini. Kali ini kita menjelajahi daerah Berastagi. Video kali bertema, 8 destinasi wisata di Berastagi. Seperti kita ketahui bersama bahwa, Kota Berastagi adalah sebuah kota situ terletak di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, terletak di ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Dengan posisinya yang berada di dataran tinggi, kota ini memiliki iklim yang dingin. Tak hanya udara yang sejuk, Berastagi menyimpan banyak keindahan alam dan banyak tempat wisata yang menarik untuk dieksplorasi. Oleh sebab itu, banyak orang yang menjadikan Berastagi sebagai destinasi wisata pilihan di Sumatera Utara. Apa saja tempat wisata di Berastagi yang menarik, simak rekomendasinya di bawah ini. 1. Air Terjun Sikulikap Tempat ini berlokasi, Desa Doudu Kabupaten Tanah Berastagi, Martelu, Kej, Sibolangit, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Air Terjun Sikulikap atau dikenal warga sekitar dengan nama Sampure Sikulikap berada dekat dengan kawasan ekosistem leser. Air terjun ini memiliki ketinggian 30 meter dan berada di dalam hutan hujan tropis. Airnya bersumber dari taman hutan rakyat Bukit Barisan. Arus air di air terjun ini cukup deras dan dunia dinding batu air terjun ini sering menjadi area panjat tebing bagi pecinta alam. Aliran air yang deras ini membuat kebanyakan orang tidak berani berendam di kaki air terjun. Meskipun begitu, kamu tetap bisa menikmati meganya destinasi wisata di Berastagi ini dan menyegarkan mata dengan berfoto di sini. Uniknya lagi, sekitar air terjun adalah habitat monyet spesies Sikibon sehingga kamu juga bisa melihat kumpulan habitat monyet di sini. 2. Pemandian Air Panas Sidebuk-Debuk Tempat ini berlokasi, Dauru, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kalau kamu belum terbiasa dengan iklim dingin di Berastagi dan ingin merelaksasi diri. Ini tandanya kamu perlu mencari kehangatan di pemandian air panas Sidebuk-Debuk. Berjarak sekitar 58 km dari Kota Medan, pemandian air panas ini berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. 3. Air Terjun Dua Warna Lokasi, Desa Durin Sirugun, Bandar Baru, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Destinasi wisata Berastagi yang satu ini bernama Air Terjun Dua Warna. Sesuai dengan namanya, air terjun yang berada di ketinggian 1270 meter di atas permukaan laut ini memiliki gradasi dua warna yaitu bagian atas berwarna biru muda dan yang di bagian bawang berwarna putih. Tidak hanya warna, suhunya pun juga berbeda. Air di bagian atas memiliki suhu air yang dingin, sedangkan di bagian bawang memiliki suhu air hangat. Keunikan air terjun ini dikarenakan mata airnya berasal dari letusan gulung Sibayak yang mengandung fosfor serta belerang, sehingga lapisan air yang atas dan bawahnya terpisah. Lingkungan di sekitar air terjun dikelilingi dengan pohon rindang, sehingga kamu bisa menikmati suasana yang menenangkan di tempat wisata alam di Berastagi ini. 4. Danau Laukawa Lokasi, Kuta Gugung, Naman Teran, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tak kalah cantik dari Danau Toba, Danau Laukawar adalah danau eksotis di kawasan ekosistem besar, tepatnya di kaki gulung Sinabu. Danau ini berletak di ketinggian 2.451 meter di permukaan laut. Dalam perjalanan ke Danau Laukawar, kamu bisa melihat pemandangan pohon minus di sepanjang jalan, kebun, bangunan rumah ada karo, dan perkampungan warga. Dengan membayar tiket masuk sebesar 20 ribu rupiah saja, kamu sudah bisa menikmati pemandangan Danau Laukawar yang airnya jernih dengan bersantai di pendopo yang ada di sekitar danau. Destinasi wisata Berastagi ini cocok untuk kamu yang mencari kebenaran. 5. Bukit Gundaling Lokasi, Jalan, Jamin Ginting, Gundaling I, Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Bukit Gundaling adalah salah satu destinasi wisata paling populer di Berastagi. Ketinggiannya di 1.575 meter di permukaan laut dengan pemandangan perkebunan warga yang hijau. Dari atas bukit ini, kamu bisa melihat keindahan kota Berastagi, Gunung Sibayak, dan Gunung Sinabu. Di sini terdapat banyak spot foto seperti miniatur rumah batak, kebun bunga, dan jendela tanpa kaca yang menghadap ke arah perkebunan. Selain aktivitas berfoto, menikmati alam, mengejar sunrise atau sunset, kamu juga bisa berjalan kaki berkeliling bukit atau menggunakan sado, kereta yang ditarik menggunakan kuda. 6. Bukit Kubu Lokasi, Jalan, Kletjen Jamin Ginting, Gundaling I, Berastagi, Sempajaya, Kecik Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Bukit Kubu adalah hamparan rumput hijau seluas 5 hektare yang juga dikenal sebagai Bukit Teletubis. Destinasi wisata bukit di Berastagi ini berada di kawasan hotel dengan nama yang sama. Meskipun berada di kawasan hotel, kamu dan keluarga tetap bisa bersantai di area dengan pemohonan Venus ini hanya dengan membayar tiket masuk tanpa perlu menginap di hotel. Biasanya wisatawan datang ke tempat wisata Berastagi ini untuk piknik sambil menikmati pemadangan. Selain piknik, beberapa aktivitas lain yang bisa dilakukan adalah bermain flying fox, naik delman, dan berduda. Angin di area ini juga cukup kencang, sehingga sangat cocok untuk menerbangkan layang-layang. 7. Taman Alam Lum ini Taman Alam Lum ini adalah bangunan dengan pagoda megang yang memiliki warna emas, tempat ibadah penganut agama Buddha. Destinasi wisata reliki di Berastagi ini adalah replika pagoda Swedagon yang ada di Myanmar. Pagoda ini berdiri di atas lahan seluas 3 hektare dengan tinggi 46,8 meter. Taman Alam Lum ini dinobatkan sebagai pagoda tertinggi yang ada di Indonesia oleh Muri. Selain pagodanya yang tinggi, hal unik lainnya adalah terdapat hiasan lonceng di sekitar pagoda yang akan berbunyi jika tertiup angin. Jika sedang tidak ada kegiatan ibadah, wisatawan selain penganut agama Buddha boleh berkunjung dan berkeliling di sini. 8. Funland Miki Holiday Lokasi, Jalan, Jamin Hinding, Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tak hanya wisata alam, ada juga tempat wisata rekreasi di Berastagi. Untuk kamu yang berwisata bersama keluarga, jangan sampai lewatkan bermain di Funland Miki Holiday. Kamu bisa mencapai ke taman rekreasi ini dengan 2-3 jam bergendara dari Kota Medan. Outdoor Fun Park terbesar dan pertama di Sumatera Utara ini berada di Kabupaten Karo dan memiliki 35 wahana rekreasi. Beberapa contohnya adalah splash atau wahana serupan Niagara, Jarosel, Mini Roller Coaster, dan Bombom Car. Selain wahana yang beragam, fasilitas yang tersedia juga mumpuni yaitu parkir gratis, musola, gazeba, taman, satel bas, dan juga mesin ATM. Demikian rekomendasi wisata di Berastagi. Destinasi wisatanya beragam, mulai dari alam, tempat rekreasi dengan wahana, sampai bangunan yang memegang rekor muri. Yang tentunya sangat menarik untuk Anda kunjungi. Bagaimana menurut Anda, menarik bukan? Demikian video 8 Destinasi Wisata di Berastagi. Semoga dapat menjadi rekomendasi Anda berlibur bersama keluarga. Semoga liburan Anda menyenangkan. Sampai jumpa kembali bersama video kami selanjutnya. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!